Intro Assalamualaikum, hai semua Semua orang pasti ingin punya rumah sendiri ya guys Tak heran dong jika mereka bangun rumah sedemikian rupa Entah itu di perkotaan, di hutan, di gunung, bahkan di tepi pantai sekeliput Tapi aneh banget ya guys, jika bikin rumah di atas sungai atau di laut Emangnya ada nih, nah biar gak penasaran, kita lanjut Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa tombol subscribe dan lonceng notifikasi Agar kamu terus dapat tanda info baru yang menarik dan bermanfaat Berikut catatan istimewa yang kami sajikan Catatan pertama, rumah di perbatasan Kanada Rumah yang terletak di sebuah pulau perbatasan Kanada Amerika Serikat ini Bukanlah sebuah dongeng atau film fantasi guys Ini benar-benar nyata loh Pulau mini ini diberi nama Just Room in a Violent Rumah yang terletak di Alexander by New York ini berdiri di seluas pulau dengan satu kamar Dan hanya beberapa sentimeter halaman Konon sebelum rumah itu berdiri Pulau kecil tersebut dibeli pada tahun 1950 oleh seseorang yang bernama Zeiss Lane Demi meninggalkan keramaian dan bertempat tinggal di tempat yang sepi Dilansir dari Atlas Obscura Pulau tersebut adalah satu bagian dari Thousand Silent Pulau Perbatasan Amerika dan Kanada Rumah mongil tak hanya bisa dinikmati sang pemilik Para wisatawan pun berdatangan untuk melepaskan rasa penasarannya Hmm jadi pengen juga nih Datatan 2 Rumah di Pulau Islandia Pulau tak berpenghuni sejak tahun 1930-an ini bikin heboh dunia guys Ya bikin heboh bukan apa-apanya guys Bukan pulau yang mungil dengan padang rumput yang hijau atau bentuk pulau yang tampak unik Tapi ini guys Tampak rumah misterius berdiri di atas pulau kecil yang hanya dikelilingi laut merupakan penampakan yang tak biasanya Hanya rumah sendiri di pulau yang sepi Tanpa listrik dan tanpa air bersih Dan kebutuhan sehari-hari Kedera wajaran itu pun mengundang ragam versi di kalangan netizen Sebagian netizen menyatakan itu hanyalah foto hasil rekayasa Photoshop untuk disebarluaskan di internet Menurut versi lain Itu dinyatakan benar adanya karena beberapa cerita di media Kabarnya rumah itu dibangun tahun 1950-an oleh asosiasi berburu LI Yang dibuat tempat singgah ketika anggota pemburu mendatangi pulau tersebut untuk berburu burung paffen Entah gimana ceritanya guys Pulau terpencil punya asosiasi berburu Mengingat pulau yang tidak berpenghuni Namun jika ada yang berniat pergi ke sana Perusahaan tur yang beroperasi di kepulauan menawarkan perjalanan Kira-kira ada yang mulai minat ke sana gak? Mungkin juga mau dong Hehehehe Catatan ketiga Rumah Sukubajo Sukubajo merupakan salah satu suku yang menyebar luas di Filipina, Malaysia dan yang paling banyak berpenduduk di Indonesia Selain lebih dikenal layan sejati Mereka bertempat tinggal di tengah laut Dengan membangun rumah di atas sekarang dengan kayu tegak dan kokoh Pada awal abad Sukubajo Hidup mereka hanyalah berpindah-pindah tempat di lautan Namun setelah waktu demi waktu, suku berasal dari kepulauan seluruh Filipina ini menyebar luas Mereka memilih menetap dan membuat komunitas di berbagai pesisir Nusantara Mereka membangun kampung di atas laut guna lebih menjangkau mata pencaharian dari ikan Seperti halnya Niwakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara Kampung Sukubajo menjadi daya tarik obyek penelitian wisatawan dalam negeri dan mancanegara Juga sangat direkomendasi bagi penyuka laut dan penikmat seafood di kampung ini Selain menikmati alam yang sangat asri Pengunjung bisa merasakan dahsyatnya tinggal di rumah mengapung di atas laut Hmm, sepertinya menarik juga ya Kita bareng ke sana jok Oh iya, sampai di sini dulu ya guys Bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya Wassalam Terima kasih telah menonton